Terima kasih 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 Jonny datang sini Pasti Jonny datang dari semua ini Sarifat tahu kau dah gak bisa punya anak man Terima kasih Ali mau ngejar Sarifat dulu Saya mau menghibur para tamu dulu Saya tahu apa saja yang tahu apa saja yang mbak bisa lakuin Kuatkan Tapi abah Pokoknya sekarang Kak Le lagi nyari Kak Rifa Gue tau nih kemana si Rifa kabur Tapi sebelumnya gue harus cari tau dulu nih Kenapa dia bisa kabur Kan gak mungkin Kalau gak ada apa-apa tiba-tiba si Rifa kabur Ini pasti ada sesuatu nih Eh deh, ini bocah berdua Ngapa jadi bengong bareng Eh, kuduri tampar pake tangan nih mukanya Nah, biar pada bangun Eh, eh, Mi Bangun loh, ngapa jadi ikut bengong loh Gue tau dimana si Rifa Cil Dimana? Ayo, go Pak, apa bapak pernah melihat si Rifa datang kesini? Gak liat tuh Emangnya ada apa Si Rifa nya baik-baik aja kan Gak apa-apa kok pak Pak Kalau si Rifa datang kesini Tung kasih kabar ke saya ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cincin? Ini buat kamu Ini kan mahal banget, Li Semahal apapun harga ini cincin Itu gak sebanding dengan kamu Karena kamu sangat berharga buat aku, Sarifa Dan aku pengen kamu makainya sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bandido Sampai jumpa. 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 sama dia, Cil. Tolong kasih handphone-nya ke dia. Iya, iya, bentaran ya. Bentar dah dulu. Pak, Bang Ali mau ngomong banget nih sama lo. Saya nggak mau. Ya, nangis. Bang Ali maaf banget. Sarifahnya sedih. Dia kagak mau ngomong sama Bang Ali. Cil, tolong bujuk Sarifah supaya dia nggak pergi. Tapi bagaimana ya? Udah dari tadi maksa ini. Cuman jadi takut motilnya. Tolong speakerin telepon lo. Speker. Mi, lo bawa speaker kah nggak? Kagak. Ya, kagak ada yang bawa speaker, Bang Ali. Tolong kerasin suara handphone, Cil. Kok mau biar Sarifah dengar suara gue? Iya, iya, dulu ya. Rifah, kamu bisa dengar aku kan? Aku sangat mencintai kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, Rifah. Aku akan tetap mencintai kamu. Kebahagiaan satu-satunya yang aku punya adalah bisa hidup sama kamu. Jadi suami kamu, Rifah. Keadaan yang sekarang terjadi sama kamu, itu bukan salah kamu. Rifah, kalau terjadi apa-apa sama aku, kamu nggak akan pergi ninggalin aku kan? Nggak akan kan? Aku sama kayak kamu, Rifah. Apapun yang terjadi sama kamu, aku nggak akan pergi ninggalin kamu. Tolong jangan sakiti perasaan aku, Rifah. Aku sangat mencintai kamu. Rifah, kita sudah punya banyak anak. Walaupun mereka itu bukan anak kandung kita, kita akan membesarkan mereka seperti anak-anak kita sendiri. Karena mereka itu ada sitipan Allah. Lali, saya tahu. Saya tahu kamu ngomong seperti itu. Karena saya nggak bisa punya. Karena kamu mau saya pulang, ya kan? Saya nggak mau pulang, Lali. Saya cuma mau kamu tahu satu. Sampai kapanpun, saya akan tetap dan selalu cinta sama kamu. Rifah! Rifah, tolong jangan pergi, Rifah! Aku udah gagal. Aku udah gagal ngajak Sarifah pulang. Cinta kepadamu. Tolong dah, Pak. Gue nih, sekali lagi nih. Lu pikirin lagi dah, mateng-mateng. Iya, Pak. Jangan sampai lu nyesel ntar. Gini, Pak, kita ngerti kok. Kalau lu tuh sebenarnya masih cinta, masih sayang sama Ali, kan? Pak, lagian Bang Ali cinta banget sama lu. Cinta mati, iya. Kalau lu udah nyakitin perasaan dia, berarti lu udah nolak cintanya. Iya, Pak. Pikir-pikir lagi, Pak. Ayo, Bu. Bu, berangkat, berangkat. Terakhir, terakhir. Mas, mau nanya. Bus yang menuju puncak atau Bandung di mana, ya? Sono, Mas. Makasih, ya. Iya. Ayo, Mas. Aku udah gagal. Aku udah gagal ngajak Sarifah pulang. Aku udah gagal. Ayo. Ali. Ali Kamu mau kemana Riva? Kamu mau ninggalin aku sendirian disini Saya gak bisa kasih keturunan buat kamu Riva Itu semua takdir Allah Dan kita harus menerima semua itu Saya malu Li Sekarang kamu jauh lebih bisa menerima takdir Allah Kan kamu yang ngajarin aku Kalau kita harus menerima takdir Allah Iya deh Sekarang kita pulang Kamu nunggu pas udah tungguin Maafin aku Jamilah Aku gak bisa jaga anak kamu Sekarang Syarifah pergi dan belum bisa ditemuin Maafin aku Allah sedang menghukum keluarga kamu Karena perlakuan jahat para orang di rumah ini terhadap kamu dan Syarifah dulu Om Kak Ali udah pulang sama Kak Riva Halo senang Kak Syarifah udah balik lagi ke rumah ini Akhirnya datang juga Kak Syarifah jangan pergi lagi ya Kak Syarifah Om Yusuf Maafin Riva Om Tolong Riva Apapun yang terjadi Kamu jangan lakuin ini lagi sama Om Riva Om sangat khawatir sama kamu Iya Om Syarifah Ngapain lagi dia pakai balik ke sini Syarifah Sekarang Om minta kamu jujur sama Om Apa dia Yang ngasih kamu medika report itu Kamu gak usah takut Riva Bilang aja sama Om Kalau benar dia yang ngasih kamu medika report itu Om akan usir dia dari sini Enggak Om Tante Lina gak ngelakuin apa-apa sama saya Kamu emang berjiwa besar, Syarifah Om kagum sama kamu Mbak Lihat kan Dia udah belain Mbak Dia udah nolongin Mbak Padahal saya tahu Kalau Mbak yang ngasih medika report itu sama dia Mbak harusnya berterima kasih sama dia Mbak Dona Antarkah Riva ke kamarnya Dia ada istirahat Riva Kamu pasti udah lelah Semalaman kamu berjalan terus Sekarang kamu harus istirahat Hei Om Om Kita harus ngasih tahu Pak Ustad Kalau Syarifah udah datang Biar Ali yang telpon Om Ya Ali Alhamdulillah Ya Allah Ampunilah semua dosa dosaku Dosa ibu Dan dosa semua keluarga ku disini Ya Allah Aku mohon Setelah ini Jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara yang buruk Karena aku tahu Engkau lah sebaik-baiknya pelindung bagi kami Terima kasih Ya Allah Ampunilah Mas Al-Frazim Ali Kamu ngapain disini Aku kebetulan aja abis lewat Terus ngeliat kamu lagi berdoa Syarifah Ternyata kamu bukan di bulan Ramadan aja kamu tetap berdoa Tapi di bulan biasa juga Kamu tetap berdoa sama Allah Ali Doa itu adalah senjata bagi umat muslim Saya sadar Saya adalah makhluk yang lemah Dan sangat terbatas Makanya saya senang Karena saya yakin Setiap kali saya berdoa Allah pasti akan mendengar dan mengabulkannya Dan satu lagi Li Orang yang paling sombong di dunia adalah orang yang tidak pernah mau berdoa Alhamdulillah Syarifah Aku bangga punya istri kayak kamu Calon istri Kita akan belum nikah Iya iya Calon istri Aku lupa Syarifah Aku akan terus berdoa sama Allah Supaya kamu terus tersenyum kayak gini Sialan Gua gak bisa terima Gua gak bisa terima Si Ali udah ngehina gua di depan orang-orang Awas aja Li Dia pikir dia bisa nyingkirin gua gitu aja Kalau sekarang gua sendirian tanpa Kayla dan teman Syarifah Gua juga bakal bikin si Ali sendirian tanpa orang yang dicintain Liat aja Li Gua bakal bikin malam ini Malam terakhir lu bahagia sama Syarifah Anak-anak Kalian salin huruf-huruf ini di kertas Udah gitu kalian juga artiin ke dalam bahasa Indonesia Ya Ya kak Sip Sip Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya kak Ali mau deket-deket kak Riva kan Ya kan Yeee Kok pada tau sih Kak Ali kan jadi malu Udah-udah-udah Ayo kerjain apa yang tadi kakak bilang Nanti kalau udah selesai Kasihin kakak Ali ya Ya kak Riva Aku banding kamu buat ngajar anak-anak ya Ayo anak-anak Sehabis kita belajar Abis itu kita jalan-jalan beli kembang api yuk Gimana setuju kan Ayo dikerjain Apa yang tadi kakak suruh Mungkin Allah gak mau kasih kita anak Karena takut kasih sayang kita terbagi Antara anak-anak ini Dan anak kandung kita sendiri Kata tante Syarifah gak akan pernah balik lagi ke rumah ini Itu buktinya Sekarang dia udah ada di deket Ali lagi Tante juga gak tau Hil Tante tuh kesel banget Kenapa sih dia mesti pulang lagi ke rumah ini Paling dia cuma cari sensasi aja Dia pikir kali semua orang akan tambah sayang Dan tambah ngebutuin dia Tante Beberapa hari lagi Syarifah akan menikah juga Dan aku cuma bisa diem tanpa bisa ngelakuin apa-apa Aku udah kehilangan Ali tante Dan tante juga udah kehilangan kekuasaan di rumah ini Aku harap tante gak ngedatengin aku lagi dan ngejanjiin hal-hal manis lagi sama aku Karena itu semua cuma ngasih harapan palsu aja sama aku Sialan Ini semua gara-gara Syarifah Kenapa sih dia mesti pulang lagi ke rumah ini Kenapa dia gak pergi jauh dan gak pernah balik lagi ke rumah ini Mampus Luli Gue potong nih kabel rem lu Biar lu gak bisa nge-rem jalanan Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Riva, kok kamu bukannya istirahat di kamar? Kamu kan masih sakit. Iya, Kak. Bener tuh kata Kak Ali. Duna, kamu antar Kak Riva ke kamarnya ya? Iya, Kak. Ayo, Kak. Saya mau lihat petasannya, Li. Bagus. Anak-anak, kita pasang kembang apinya besok lagi aja ya. Iya, Kak. Sekarang Kak Ali mau ke apotek buat membeli obat batu dengan Kak Riva. Li, saya nggak apa-apa. Saya cuma ngakuat aja kena asapnya. Riva, aku cuma sebentar ajak aku ke apoteknya. Kamu istirahat di kamar ya. Nanti aku ke situ. Ayo, Kak. Anak-anak, sekarang kita masuk ke kamar yuk. Udah malam. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Mampus Luli, gue potong nih kabel rem lu Biar lu gak bisa ngerem jalanan Gawat, Ali udah dateng Aduh dia gak boleh tau kalau gue ada disini Sial nih, Ali mau bawa mobilnya jalan sekarang lagi Aduh ketahuan gak ya gue Selamat jalan Ali Bentar lagi lu bakal mampus Ya Allah, kenapa remnya belum? Ya Allah, aku harus gimana nih? Biar 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 Pak. Pak. Pak, Bapak bisa dengar saya kan, Pak. Saya akan cari bantuan buat Bapak. Bapak tenang ya. Tolong! Tolong! John, kalau bisa ada di sini? Kali nggak kenapa-napa lagi. Laki-laki yang ditabrak juga selamat. Aduh, gue gagal lagi deh. John, jawab pertanyaan gue. Kenapa lo bisa ada di sini? Gini, tadi gue ngeliat mobil lo di jalan. Terus keliatannya mobil lo tuh oleng gitu, men. Ya, gue takut aja lo ada masalah. Jadi gue ikutin lo. Aduh, lo tabrak bapak-bapak ini, men. Liat tuh, lukanya parah gitu. Mendingan lo kabur deh. Gak bisa, John. Gue gak bisa. Gue harus tanggung jawab sama bapak ini, John. Lee, lo boleh gak anggap gue temen lagi. Tapi jujur. Gue bener-bener nyesel dengan semua apa yang gue lakuin, men. Sama lo dan sama yang lainnya. Jadi, tolong izinin gue untuk memperbaikinya. Yaudah, mendingan sekarang lo kabur deh. Pergi sana. Biar semuanya gue yang urus ya. Gue gak mau, men. Acara pernikahan lo gagal lagi cuman gara-gara masalah kayak ginian. Gue tau lo gak salah. Tadi gue liat sendiri kok. Ayo, men. Tunggu apa lagi? Nunggu polisi dateng. Iya, John. Oke, pokoknya lo tenang aja. Bapak ini biar gue yang urus. Gue bakal bawa dia ke rumah sakit pake mobil gue. Dan masalah mobil lo, biar ntar montir gue yang bawa ke bengkel, oke? Thanks ya, John. Yaudah, men. Bantuin gue. Kalau bapak ini mati, gue bisa meres Ali dan Sharifah. Satu-satunya saksi yang liat kecelakaan itu kan cuman gue. Jadi, kalau Ali gak mau kejahatannya kebongkar, dia harus ngerutin semua yang gue mau. Kak Ali mana ya? Kok beli obat lama banget? Jangan-jangan ada apa-apa. Tenang aja, Kak. Sebentar lagi juga Ali pulang kok. Tuh kan, apa Aldo bilang. Sebentar lagi Kak Ali pulang. Eh, beneran sekarang Kak Ali udah pulang. Sekarang Kak Riva udah tenang kan? Obatnya udah dapet, Kak. Aldo, Donna, kalian bisa keluar sebentar gak? Kak Riva mau ngomong sama Kak Ali. Cece, yang pengen berduaan. Yaudah, Yudang. Ali, ada apa? Gak ada apa-apa kok, Riva. Kamu jangan bohong. Saya tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Jujur aja ada apa, Li? Riva, tadi aku kecelakaan lagi. Dan aku nabrak orang dan orangnya sekarang sekarat di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gimana ceritanya sampai-sampai kamu bisa nabrak orang, Li? Itu bukan salah aku, Riva. Aku juga gak tahu korang mobil aku itu blong. Aku udah berusaha nghindarin keramaian. Tapi tiba-tiba ada laki-laki jalan. Dan laki-laki itu ketabrak. Terus sekarang gimana keadaan dia? Apa dia baik-baik aja? Kamu udah bawa dia ke rumah sakit, kan? Aku gak tahu, Riva. Kamu gak tahu, Li? Gimana caranya? Kau bisa gak tahu? Jangan-jangan kamu kabur. Enggak. Aku sama sekali gak kabur, Riva. Tadi di jalan, ada Johnny yang nolongin aku untuk bawa laki-laki itu ke rumah sakit. Jadi sekarang aku bisa pulang. Apa Mas Johnny itu bisa dipercaya? Aku juga gak tahu, Riva. Katanya Johnny udah benar-benar menyesal sama apa yang dia udah lakukan dulu. Kayaknya sih dia benar-benar menolongin aku untuk menebus semua kesalahan yang dulu. Aku takut, Riva. Kamu tenang dulu ya, Li. Insya Allah sekarang orang itu baik-baik aja. Lebih baik sekarang kita pergi ke rumah sakit untuk mengetahui gimana keadaannya dia. Iya. Ali sama Sarifah tadi ada di sini juga. Saya gak ketemu. Kamu gak usah bohong sama Tante. Tante tahu. Mendingan kamu ceritain aja sama Tante ya. Siapa tahu Tante bisa bantu kamu. Alih, Riva. Jam segini kalian mau ke mana? Ini, Om. Sarifah lagi sumpah. Ali mau onjak dia jalan-jalan. Yaudah. Hati-hati ya. Jangan terlalu capek. Sarifah kamu lo sumpah betul. Iya, Om. Riva. Lalu berangkat. Kayaknya Ali lagi ngumpetin sesuatu. Saya tahu dia berbohong waktu Yusuf nanyain. Taksih. 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 Mendingan kalian pergi dari sini. Kita gak bisa pergi gitu aja dong, Mas Johnny. Kita harus jujur. Ya, ya, tapi sekarang bukan waktunya untuk jadi orang jujur. Jadi mendingan kalian pulang aja deh. Ya. Ntar kalau Bapak itu udah sadar, gue kabarin kalian. Li, kalau lu masih di sini, ntar lu malah diintrogasi lagi sama polisi. Kan gak penting tau gak? Ya kan? Lu kan gak salah. Tapi, Jon. Apalagi sih, Li. Masalah bayaran. Lu tenang aja. Udah gue urus semuanya. Dan kalau terjadi apa-apa sama Bapak itu, lu tenang aja. Tuhan pasti maafin lu kok. Ali, Ali. Lu bisa ngomong jujur kapan aja, tapi gak untuk sekarang, men. Yaudah, kalian pulang aja deh. Gue bakal kasih tau lu, dan gue bakal selalu kasih tau kabar terbaru tentang Bapak itu. Ya? Eh, Mas Joni janji ya, untuk selalu kasih kabar ke kita. Iya, gue janji. Kapan sih gue bohong? Yaudah. Kalau gitu gue sama Mas Arifah cabut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat aja nanti. Gimana si Ali bodoh itu bisa keluar dari masalah barunya. Polisi gak bakalan percaya kalau dia pakai alasan rem mobilnya plong. Gue kan udah suruh montir-benerin mobilnya. Gue saksi satu-satunya. Jadi polisi bakal percaya sama apa yang gue omongin. Ngapain ya mereka di sini? Emangnya siapa yang sakit? Rahasia apa yang mereka sembunyikan dari Yusuf? Johnny! Tante Lina. Eh! Johnny itu enggak? Tante mau ngomong sama kamu. Kok bisa kebetulannya kamu ada di sini? Tadi juga Ali sama Sarifah datang ke sini. Memangnya ada masalah serius apa sih? Coba kamu ceritakan sama tante. Eh, enggak, enggak ada apa-apa kok tante. Ali sama Sarifah tadi ada di sini juga. Saya enggak ketemu. Kamu enggak usah bohong sama tante. Tante tahu. Mendingan kamu ceritain aja sama tante ya. Siapa tahu tante bisa bantu kamu. Hmm, bener juga nih. Kali aja tante Lina bisa kasih gue tempat tinggal di Jakarta. Untuk sementara sampai rencana ini beres. Oke, oke tante. Saya bakal kasih tahu tante. Tapi, Rencana ini harus dijalanin sesuai dengan rencana saya. Bisa? Enggak masalah. Yaudah. Sekarang tante bisa ikut saya? Oke. Ya Allah. Tolong lindungilah korban kecelakaan itu. Berikanlah dia keselamatan dan umur panjang. Supaya dia bisa berkumpul lagi bersama semua keluarganya. Saya sangat kasihan melihat dia menerima jawaban itu ya Allah. Dan saya mohon juga. Tolong lindungilah Ali dan beri dia kekuatan menghadapi semua masalah ini. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin. Kalau orang itu gak meninggal gimana, John? Saya bakal minta dia untuk pura-pura mati, tante. Saya bakal kasih dia uang yang banyak, tante. Dan bilang sama dia bakal ngerawat dan ngebiayain semua kebutuhan keluarganya. Kalau dilihat dari tampangnya sih, kayaknya dia rela ngelakuin apa aja demi uang, tante. Lagian kan dia orang miskin. Kalau ada yang menolongin dia, ngebiayain hidup keluarganya, pasti dia gak akan nolak. Sebentar lagi Ali akan hancur. Dan Sarifah pun juga akan hancur karena dia tahu orang yang sangat dicintai itu masuk penjara karena udah membunuh orang. Dengan begitu, saya akan lebih mudah sekali menyingkirkan dia. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Bapak cuma harus pura-pura mati. Dan Bapak harus ngeyakinin keluarga Bapak untuk ngelakuin upacara pengoburan Bapak. Kamu berencana supaya Ali dibenci sama orang, kan? Dari mana tante tahu? Tadinya saya gak terlibat, tapi sekarang saya terpaksa harus terlibat. Dan setelah Ali gak sadar, kamu harus bawa Ali ke kamar hidupnya. Kamu sekarang benar-benar udah menunjukin kalau kamu bukan keturunan keluarganya ini. Secepatnya kamu harus pergi dari rumah ini. Terima kasih telah menonton!